Buah Ciplukan Dianggap gulma, ternyata harga buah ciplukan ini fantastis dan banyak manfaat. Buah ciplukan banyak dikira hanyalah gulma, atau tanaman yang kehadirannya tidak diinginkan. Buah ciplukan ini memang bisa tumbuh di manapun terutama di daerah iklim tropis. Biasanya ciplukan tumbuh di sekitar pekarangan rumah, persawahan, ladang dan pinggir jalan. Sayangnya, orang-orang selelau menyingkirkan buah ciplukan ini jika tumbuh di sekitar rumah. Padahal buah ciplukan ini di Brunei Darussalam harga 1 bijinya berkisar Rp. 10.000. Bahkan di Jakarta, Indonesia yang terhitung banyak sekali ditumbuhi buah ciplukan harga per kilonya bisa mencapai Rp. 500.000. Tak bisa dari moms. Ukuran mer. P besar ternyata tak selalu menyenangkan. Sementara tampilannya yang seperti tanaman liar justru menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan lo moms. Sebab ciplukan mengandung banyak zat di dalamnya, seperti karbohidrat, mineral, vitamin dan lipid. 1. Epilepsi Gejala epilepsi biasanya ditandai dengan hilangnya kesadaran beserta kejang dan pembuasaan mulut. Penyakit ini sebaiknya dikonsultasikan pada dokter ahli untuk penangan medis. Buah ciplukan hanya bisa membantu mempercepat penyembuhan dengan mengonsumsinya sebanyak 10 biji per hari. Baca juga malangnya bayi dari hasil, sewa rahim, ini, cacat lalu dibuang. 2. Diabetes Melitus Jika moms memiliki keluarga atai teman yang memiliki penyakit diabetes, buah ini bisa membantu penyembuhannya. Caranya mengambil seluruh badan dari tanaman buah ciplukan ini sampai akarnya dan cuci hingga benar-benar bersih. Kemudian direbus dengan 3 gelas air hingga air berkurang sekitar 1 gelas dan saring air rebusannya. Setelah itu minum hasil saringan secara rutin setiap hari ya moms. 3. Bronchitis Buah ciplukan juga bisa bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit bronchitis, asma, batuk rejan dan paru-paru. Baca juga patut dicontoh. Sudah bercerai, tapi Tamara dan Mike tetap akur. Caranya sama seperti ketika mengobati diabetes, tapi moms perlu meminumnya sebanyak 3 kali sehari 1 gelas. 4. Kanker Payudara Kanker payudara juga merupakan salah satu penyakit membahayakan dan mematikan. Moms bisa memanfaatkan buah ciplukan untuk mengobati kanker payudara. Caranya berbeda dengan sebelumnya, moms perlu mencampurkan tunas mudanya dengan bibit padi dan tunas 4 kunyit. Kemudian giling menggunakan parutan kelapa dan langsung tempelkan saja pada payudara. 5. Influenza dan Sakit Tenggorokan Jika pada poin nomor 3 moms langsung merebusnya, kali ini moms ambil buah ciplukan dan potong-potong menjadi kecil. Baca juga heboh sewa rahim. Anak ketiga Kim Kader Sian hasil sewa rahim. Kemudian jemur potongan ciplukan tersebut dan dibungkus agar tidak lembab. Setelahnya moms bisa merebus sebanyak 15 gram dan langsung meminum airnya 3 kali sehari. 6. Menetralisi Racun Meski selama ini moms mengonsumsi makanan dan minuman sehat, bukan berarti tidak ada racun yang masuk ke dalam tubuh. Bisa juga moms pernah mengalami kesalahan mengonsumsi makanan yang sudah keada luar sehingga menimbulkan tumbuhnya racun. Selain menetralisir menggunakan susu, moms juga bisa mengonsumsi air rebusan buah ciplukan secara teratur dengan diimbangi air putih. Baca juga spot Instagramable paling dicari. Istana Panda di Cisarua Bogor Sebenarnya banyak sekali manfaat yang terkandung dalam buah ciplukan ini moms. Ciplukan juga bisa mengobati struk, jantung, gondongan, pembengkakan buah pelir, kelengjar getah bening dan masih banyak lainnya.